Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Spiger 007 Area 51 sudah terbuka Silahkan masuk ke area 51 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Sekarang disini pukul 1 lewat 3 menit Tadi aku itu sebenarnya I sleep early Aku tertidur cepat Dan pada saat aku terjaga Aku pikir tadi sudah subuh Jadi niatnya mau sholat subuh Ternyata masih jam 1 Oke, jadi di momen kali ini Kita akan membahas tentang dua tokoh penting Yang pernah ada di dunia Dan salah satunya Masih hidup hingga saat ini Jadi seperti yang kalian lihat Di foto ini Foto yang ada di sebelah kanan itu adalah Joseph Estes Atau Joseph Estes Berasal dari Amerika Serikat Dia memulai karirnya sebagai pedagang dan pendeta panatik Kristen Yang dulu pernah mengolok-olok umat Islam Dan menganggap bahwa mereka menyembah kotak hitam di padang pasir Jadi yang dimaksud kotak hitam ini Adalah Ka'bah Yang ada di Mekah Oke Ada pun foto pada sebelah kiri adalah Abdullah Al-Qasimi Berasal dari Negeri Al-Harawain Saudi Arabia Dia memulai karirnya sebagai seorang da'i yang hebat Sampai dikagumi dan dikatakan bahwa dia adalah Ibnu Taimiyah kedua Wow saking hebatnya guys Jadi Abdullah Qasimi ini Menulis sebuah buku yang berjudul Asirah Bainal Islam Wal Watsaniyah Atau Perserteruan Antara Islam dan Paganisme Jadi buku ini mendapat respon yang sangat bagus Di kalangan Ahlul Ilmi Sampai-sampai ketika itu ada salah seorang Imam Masjidil Haram Yang memujinya dengan sebuah Kasidah atau syair Saking mengagumkannya orang ini ya guys Yaitu Abdullah Al-Qasimi Bahkan Syair Saleh Al-Munajid Hafiz Sulahu Menyebutkan bahwa Ada diantara ulama yang berkata Jika Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan buku ini Wow saking Mengagumkan dan panatiknya orang ini ya Dia seorang alim ulama Namun teman-teman Tiba-tiba Al-Qasimi ini berbalik 180 derajat Setelah dia berkenalan dan terpikat pada seorang gadis di Beirut Mereka mengobrol, bercerita, dan banyak hal-hal yang mereka sharing Dan entah kenapa Tiba-tiba Abdullah Al-Qasimi ini Malah membela ide-ide orang yang ateis Menyesatkan Dan ia pun menulis buku yang berjudul Yagzibuna Likayarollaha Jamilan Artinya mereka berdusta untuk melihat Allah Yang Maha Indah Dan buku Hazihi Hial Aglal Atau Inilah Belenggu Jadi dia menulis buku baru guys Selama dia menjadi seorang ateis Jadi perbedaannya itu 180 derajat Yang awalnya dia seorang alim ulama Dia membela Islam mati-matian Dan sering berdebat dengan para ateis Atau pengolok-pengolok Islam Dan tiba-tiba setelah dia berbalik arah menjadi seorang ateis Dia menulis buku Yang bermaksud atau bertujuan Mengolok-olok Islam Dan sebagainya Kemudian Abdullah Al-Qasimi ini pun menyampaikan secara terang-terangan Bahwa ia adalah seorang ateis Dan meningkah riadanya Allah Lalu ia pun meninggal pada tahun 1996 Dengan Zu'ul Khotimah Atau orang yang meninggal dalam keadaan Murtad Jadi Allah Begitu mudah membolak-balikkan Hati Manusia Ketika dia melihat atau mengetahui manusia itu Sebenarnya hatinya seperti apa Dan Teman-teman Di periode yang sama Joseph Estes Yang kalian lihat di sebelah kanan itu Dan anggota keluarganya memeluk Islam Di tangan seorang Muslim Mesir kenalannya Jadi Kenapa kita membahas tentang Abdullah Al-Qasimi dan Joseph Estes ya teman-teman Karena pada saat Abdullah Al-Qasimi ini Masih menjadi seorang Islam Alim ulama yang panatik Yang mengagumkan Yang membela mati-matian Islam Dulunya Pernah berdebat Dengan seorang pendeta Yang panatik banget Kekristianiannya Pendeta ini Selalu mengolok-ngolok Ka'bah tempat Seluruh umat Islam Menyembah kiblatnya Jadi Joseph Estes ini Tidak mengerti apa itu Ka'bah Dia hanya berpikir ini adalah Kotak hitam yang kalian sembah Like a stupid people Seperti orang bodoh Dan Allah maha benar Ketika memilih seseorang Untuk dijadikannya Jalon penghuni surga Karena Joseph Estes tadi Mendapatkan hidayah Dan satu keluarganya memeluk Islam Jadi Joseph Estes memutuskan Untuk menjadi da'i Yang mendakwah Islam Di Amerika Serikat Dan dia telah mengubah Namanya menjadi Yusuf Estes Jadi sekarang Dia masih hidup guys Sampai sekarang Dia masih hidup Jadi Joseph Estes ini Menjadi pendakwah Untuk ratusan orang Masuk agama Islam Melalui dakwahnya Ya maha suci Allah Yang maha membolak-balikan hati Yang dia dulunya Seorang pendeta Yang mencacimaki muslim Mengolok-olok Justru Dia lah sekarang Yang berda'wah Dan sudah ratusan Islam Dan sudah ratusan orang Masuk Islam Karena dakwahnya dia Jadi singkatnya Singkatnya Seperti kalimat ini Bukanlah Dia adalah orang Yang di akhir hidupnya Menjadi Calon penghuni surga Jadi Don't judge people by cover Karena Allah Maha membolak-balikan Hati manusia Allah Maha tahu Siapa yang akan Diberinya hidayah Dan siapa yang akan Dijadikannya Su'ul Khotima Atau orang yang Mertan Jadi pada saat kalian Melihat seseorang Yang mungkin Bagi kalian itu Wow Orang ini Bukanlah orang yang Benar Dia Seperti ini Seperti itu Don't judge Karena Who knows Besok itu Tidak ada yang tahu Seseorang itu Bisa berubah menjadi Baik Atau bahkan Dia bisa berubah Menjadi Orang yang Tidak dirahmati Allah Oke guys Sampai disini dulu Podcastnya Atau videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Juga menjadi Self reminder For me Pengingat diri Bagi aku Dan mungkin Sebentar lagi Aku akan Sholat Karena aku Merasa bersyukur Allah telah Membangunkan aku Jadi Aku akan sholat Dan melanjutkan Pekerjaan lagi Oke teman-teman See you on next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.